Selamat bergabung kembali dengan mata kuliah TF3202, Fisika Bangunan. Pada segmen ke-9 dari minggu ke-5 ini, kita akan mempelajari tentang beban pendinginan bagian ke-2. Pada segmen sebelumnya, kita telah mengamati suatu contoh sistem tata udara sederhana yang mendapatkan beban pendinginan dari OTTV akibat adanya selubung bangunan, tetapi dalam keadaan ruang kosong atau tanpa penghuni. Pada segmen ini, kita akan meninjau ruang yang sama dengan sistem tata udara yang juga sama, tetapi dengan asumsi terdapat penghuni ruang sebesar 5 orang, sebanyak 5 orang, yang masing-masing menghasilkan metabolisme sebesar 1 met, atau kurang lebih 100 watt thermal. per orang, dengan asumsi juga bahwa 70% dari kalor dalam ruang berupa kalor sensibel. Kita diminta menentukan parameter laju pendinginan dari sistem tata udara yang akan dipasang. Untuk memasahkan persoalan tersebut, kita kembali menggunakan kartab psikrometrik untuk menggambarkan posisi keadaan udara pada keadaan 1 dan keadaan 4, dengan mengasumsikan beban thermal akibat penghuni adalah sebesar 5 x 100 watt atau 500 watt, atau 0,5 kilowatt, dengan 70%-nya adalah beban thermal sensibel. Sehingga kita dapat menentukan besarnya T2, berdasarkan persamaan ini, besarnya T2 atau temperatur udara balik yang dihisap dari dalam ruang berpenghuni adalah sebesar sekitar 25,5 derjat celsius. Perhatikan bahwa di sini kita juga mempertimbangkan kembali adanya laju aliran kalor dari selubung bangunan dalam bentuk OTTV atau key dot pasif di sini yang kita tambah dengan laju aliran kalor akibat adanya metabolisme penghuni. Dengan kita sudah mengetahui besar T2, maka kita dapat menentukan beban thermal laten yang ada di dalam ruang dengan cara yang sama seperti pada segmen sebelumnya, kita dapat memposisikan HLR sedemikian sehingga kita dapat menghitung besarnya H2 dengan menganggap posisi HLR di sini berpotongan dengan temperatur T2 yang sudah diketahui, tetapi H2-nya belum diketahui, kita tentukan dengan memecahkan persamaan ini dengan asumsi 30% dari beban thermal dalam ruang adalah beban thermal laten Setelah H2 dapat kita tentukan, maka selanjutnya kita dapat menentukan laju aliran masa udara segar atau M.1, serta laju aliran masa udara balik M.2 berdasarkan informasi yang ada kemudian berdasarkan informasi H2 yang sudah dihitung sebelumnya dengan menerapkan prinsip konservasi energi dan konservasi masa kita dapat menentukan nilai H3 untuk kemudian memposisikan keadaan 3 yang berada pada garis lurus di antara 1 dan 2 dengan demikian, setelah H3 kita ketahui, maka kita dapat menentukan besarnya laju pendinginan dari ruang yang berhuni tersebut sebesar M.3 atau 0,4 kg per detik dikalikan dengan selisih enthalpy pada keadaan 3 dan enthalpy pada keadaan 4 sehingga didapatkan hasilnya sekitar 8,83 kW yang notabene lebih besar dibandingkan dengan laju pendinginan dari ruang kosong pada segmen sebelumnya artinya, adanya faktor metabolisme penghuni di dalam ruang akan secara langsung meningkatkan laju pendinginan yang diperlukan dalam ruang tersebut untuk mempertahankan atau untuk mencapai temperatur udara catu yang sama demikian akhir dari segmen ini sekaligus akhir dari minggu kelima ini sekaligus juga akhir dari bagian aspek termal pada kuliah ini selanjutnya pada minggu ke enam kita akan beralih kepada aspek pencahayaan